Aksi Maling PlayStation di sebuah rental di Kota Semarang terekam CCTV. Maling yang jaru menggunakan jaket ojol ini beraksi minggu 2 Juli dini hari di Rental PS di Jalan Puspo Giwang Barat, nomor 21A Kota Semarang. Dalam rekaman CCTV terlihat Maling datang ke Rental PS dan mengambil salah satu mesin PS saat mengetahui rental dalam keadaan sepi. Kejadian ini terjadi sekitar pukul setengah enam pagi. Menurut salah satu penjaga rental PS bernama Rofiq Alhandi, pelaku mengenakan seranggap ojol dan masuk ke rental saat temannya tertidur. Pihaknya masih akan berkonsultasi dengan pemilik rental apakah akan melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian atau tidak. Tapi kayaknya mas, prosimasi ini juga kesini sih. Jadi ini udah laporan dulu mas? Belum mas ya mas. Cuma di-sert-serti grup-grup baik aja. Akibat kejadian ini pemilik rental PS mengalami kerugian sekitar 2 juta rupiah. Rahiude Febriato, Kopas TV, Sobara.